Jokowi Dodo tetap melanjutkan belusukan sebagai gubernur DKI Jakarta pasca ditetapkan sebagai calon presiden oleh BDI Perjuangan. Untuk mengetahui informasinya kita bergabung dengan reporter Neysia Megawati. Neysia, apa yang dilakukan Jokowi pasca ditetapkan sebagai capresnes? Ya, Rudi setelah dia mendekati sebagai calon presiden, saat ini Jokowi sedang belusukan atau mengecek bagaimana perkembangan dari pembangunan waduk Marunda. Ya memang waduk Marunda merupakan salah satu waduk yang dibangun, satu dari sembilan waduk-waduk yang dibangun di Jakarta saat ini. Dan memang saat ini Jokowi masih tetap belusukan untuk melihat. Dan memang tadi juga Jokowi ketika tadi setelah mendeklarasikan diri sebagai capres, warnawak media menanyakan bagaimana mengenai status dan bagaimana-bagaimana senario, apakah bagaimana statusnya atau strateginya dan juga termasuk siapa pasangannya. Namun Jokowi tegaskan bahwa saat ini dia masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan masih tetap waktu jam kerja, sehingga saat ini fokus kerjanya dia adalah menjabat sebagai atau posisi pekerjaan dia saat ini adalah menjadi sebagai gubernur DKI Jakarta, bukan sebagai calon presiden. Dan memang seperti biasa, Doni, Pak Rudi, memang Jokowi kita ketahui bersama bahwa aksi belusukannya memang setiap hari atau hampir setiap hari Jokowi belusukan untuk ngecek bagaimana keadaan di lapangan termasuk bagaimana problematika Ibu Kota saat ini dan memang itu dia lakukan sehari-hari. Dan memang untuk hari Jumat ini seperti biasa Jokowi bersepeda dan memang Jumat ini menggoai serta bersepeda dari rumah dinas atau ke lokasi tentu merupakan agenda rutin dari gubernur DKI Jakarta Jokowi-Dodo. Dan tadi pagi dari rumah dinasnya, ia bersepeda menuju ke beberapa lokasi, diantara adalah ke universitas yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Setelah itu ia ke GBK Senayan, lalu ke Balai Kota. Tadi di Balai Kota dia sempat juga menandatangin kerjasama dengan gubernur Lampung untuk mengenai ketahanan pangan dan juga lebih fokus adalah mengenai pangan itu sendiri. Usai tadi dari Balai Kota, Jokowi langsung menuju ke Marunda dan tadi sholat Jumat di Masjid Sibitung, kawasan Marunda. Usai dari sholat Jumat, Jokowi berusukan lagi dan juga mengecek bagaimana keadaan khususnya di kawasan rumah Sibitung dan juga lainnya. Dan Marunda merupakan salah satu lokasi yang merupakan pertama kali Jokowi datangi, atau tepatnya Rudi dan juga Pemirsa sekitar tiga hari atau kira-kira satu hari, tiga hari setelah Jokowi dilantik sebagai gubernur Lampung Jakarta, Jokowi berusukan ke rusun Marunda yang berada di Jakarta Utara ini untuk melihat atau untuk memperbaiki sistem dari rusun Marunda itu sendiri. Dan tepat hari ini adalah Jokowi mendeklarisikan diri sebagai calon presiden sesuai dari mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya ini agak mengkhawatirkan apa yang dilakukan oleh Jokowi pasca ditetapkan sebagai capres PDIP ya Nes ya. Bisa jadi mungkin banyak orang yang akan menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi setelah ditetapkan sebagai capres sebagai kampanye terselubung atau menggunakan fasilitas milik pemerintah tentunya. Nah Nes, apakah Anda punya informasi? Apakah Jokowi akan mengundurkan diri sebagai gubernur setelah ditetapkan sebagai capres? Ya Rudy, otomatis kalau mengenai apakah dia akan mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta atau kapan dia akan mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta memang belum dapat jawaban langsung dari gubernur DKI Jakarta Jokowi atau tepatnya sekarang menjadi capres 2014 dan ini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua karena kalau misalnya Jokowi nyapres atau masuk dalam bursa capres 2014 otomatis ada yang memprediksi bahwa Jokowi akan mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta dan posisi tersebut akan digantikan oleh wakilnya Basuki Cahaya Purnama. Nah dari sini juga selain kita melihat bagaimana peraturan politik selain menjabat sebagai capres itu sendiri yang paling penting adalah di Jakarta sendiri, kalau seandainya gubernur DKI Jakarta Jokowi mundur dari jabatannya maka AHOK yang akan naik sebagai gubernur dan siapa wakil dari yang akan berada di DKI 2 yang akan menggantikan posisi AHOK. Ada juga AHOK kemarin-kemarin menyebut bahwa dia ingin disandingkan dengan Rik Kedia Pinterloka perwakilan dari PDIP. Ini memang belum menjadi pasti karena kita masih berspekulasi bagaimana seperti ini karena memang belum ada penyataan resmi dari Jokowi Dodo maupun dari AHOK siapa yang akan menemani pasangan dari AHOK. Dan memang ini benar sekali bahwa seandainya dia sudah menyatakan bahwa dia akan masuk atau dia menjadi capres dan yang dilakukan adalah karena memang dia sering belusukan Jokowi sehingga memang ada penyataan ataupun ada anggapan bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan penceteraan. Sebagai calon presiden terkuat karena dari berbagai macam dari hasil survei saat ini nama Jokowi mencaki hasil survei begitu juga dari beberapa sebagian dari aspirasi atau mungkin sebagian besar aspirasi rakyat Indonesia. Namun pertarungan presiden atau PIPES 2014 masih memang belum berlangsung karena saat ini kita masih fokus untuk pemilu legislatif. Mengenai pemilu legislatif juga memang deklarasi dari Jokowi capres sebelum pilih ini bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar akan menaikkan perolehan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di dalam pemilu legislatif yang akan berlangsung pada 9 April mendatang. Rudi Indonesia Megawati melaporkan langsung dari Marunda, Jakarta Utara.